Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Dengan saya Roni Dan didampingi Oleh saudara cantiki Baiklah pada pertemuan kita kali ini Kita akan coba membahas Tentang jangka sorong Atau vernier kaliper Dengan tingkat ketelitian 0,02 Baiklah untuk lebih jelas Dapat dilihat pada video Tutorial berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan menjelaskan cara penggunaan jangka sorong Dengan ketelitian 0,02 Pada video sebelumnya Kita sudah menjelaskan cara Penggunaan jangka sorong Dengan ketelitian 0,05 Nah sebelum kita Menggunakan jangka sorong, jangan lupa Diperiksa dulu jangka sorongnya Angka 0 pada skala nonius Itu berhimpitan dengan angka 0 pada skala utama Dan Angka 10 pada skala nonius Itu berhimpitan dengan garis pada skala utama Dan jangan lupa kita cek Apakah kedua sisi ini sudah terbebas Dari partikel-partikel kecil Apabila sudah berarti Jangka sorongnya siap untuk digunakan Dan disini sudah ada block gauge Dengan ukuran yang sangat akurat Disini kita akan mengukur block gauge ini Menggunakan jangka sorong Dengan ketelitian 0,02 Pada ketelitian 0,02 ini Setiap garis pada skala nonius ini Memiliki nilai 0,02 Berarti untuk 1 Untuk pada angka 1 itu nilainya 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Cara penggunaannya 1 garis ini merupakan bernilai 0,02 Pada angka 1 itu ada 5 garis Maka kita kalikan 5 dikali 0,02 Maka hasilnya 0,1 Oke pertama kita akan Mengukur Benda kerja yang pertama Kita lihat disini Sorry jangan lupa kita kunci ya Teman-teman Kemudian kita lihat Angka 0 pada skala nonius itu Berada berdekatan Lebih dari angka 15 Cuman belum sampai ke angka 16 Berarti skala utamanya adalah Yang terbaca adalah 15 Kemudian kita lihat Angka yang berhimpitan Pada skala nonius dengan skala utama adalah 5 Berarti Hasil dari pengukuran ini adalah 15,5 Jumlah garis pada skala nonius ini Sampai ke 5 Berarti ada 30 garis Eh maaf 25 garis Berarti 25 dikali 0,02 Itu berarti 0,5 Maka hasil dari pengukuran ini adalah Skala utamanya 15 Ditambah dengan skala noniusnya adalah 0,5 Maka hasil pengukuran ini adalah 15,5 Oke mari kita Cek Di blockage nya Tertera berapa ukurannya Nah disini tertera Ukuran dari blockage ini adalah 15,5 Berarti hasil pengukuran kita Benar Benar Selanjutnya Untuk yang berikutnya Kita akan mengukur Benda kerja Yang kedua Nah disini kita lihat Angka 0 nya pada skala nonius itu Berada pada Angka 1 Atau garis pertama pada skala utama Maka skala utamanya adalah 1 Kemudian kita cari skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama adalah 2 Maka kita jumlahkan Hasil dari pengukuran ini adalah 1,2 Skala utamanya 1 dan skala noniusnya 2 Mari kita lihat Pada blockage nya Ukurannya adalah 1,2 Berarti pengukuran yang kita lakukan adalah Benar ya teman-teman Kemudian selanjutnya Kita akan mengukur Benda kerja ketiga Kita lihat disini Angka 0 pada skala nonius itu Berada pada garis Kelima Pada skala utama Berarti skala utamanya Bernilai 5 Dan kita lihat Skala nonius yang berhimpitan disini adalah 5 Maka Kita jumlahkan skala utama dengan skala nonius Berarti hasil pengukurannya adalah 5 5,5 Dan kita cek pada blockage nya Bernilai Bernilai 5,5 Dapat di lihat pada blockage nya Itu angka 5,5 Kemudian kita cek benda kerja berikutnya Ini kita lihat Angka 0 Pada skala nonius itu berhimpitan dengan Garis ke 15 pada skala utama Maka skala utamanya adalah 15 Dan kita cari skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama Adalah 10 Maka hasil dari pengukuran ini adalah 15 mm Mari kita lihat pada blockage nya Hasil pengukurannya adalah 15 Berarti pengukuran yang kita lakukan Benar Untuk yang terakhir Kita mengukur benda kerja Yang terakhir Mari kita lihat Angka 0 pada skala nonius itu berdekatan dengan angka garis ke 19 pada skala utama Maka skala utamanya adalah 19 Dan kita lihat Garis yang berhimpitan disini adalah 5 Tepat berhimpitan dengan garis pada skala utama Maka kita jumlahkan hasil pengukurannya adalah 19,5 Kemudian kita cek pada blockage nya Ukurannya adalah 19,5 Berarti hasil pengukuran yang kita lakukan adalah benar Baiklah Sekian penjelasan tentang Vernier Kaliper atau jangka sorong dengan ketelitian 0,02 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!